Ya Habibiyah Muhammad Wasulul dipajarakan, pertanyaannya Ustaz Saya mengucap sumpah dengan tidak akan was-was dalam semua hal Ustaz Tapi tetap saja masih was-was Apakah saya dapat kafar atau dosa dari sumpah saya? Was-was itu sesuatu yang tidak bisa Anda hindari Tidak bisa ada sumpah dengan itu Sumpah itu Anda melakukan sesuatu hal yang Anda ada ikhtiar Demi Allah saya tidak akan masuk rumahnya fulan Demi Allah saya tidak akan minum air Demi Allah saya tidak akan makan ini Itu kalau Anda langgar Anda kena kafara Tapi was-was itu masalah hati Anda tidak ada ikhtiar di sana Seperti hanya demi Allah saya tidak akan terlintas di hati saya hasud Lintasan itu tidak bisa Anda hindari Kecuali kalau Anda bohong Demi Allah tidak pernah saya was-was Nah ini bohong Karena Anda memberi kabar hari yang lalu Anda bersumpah dengan hari yang akan datang Dan itu bukan ikhtiar Anda Saya kira itu tidak sah itu Tidak sah sumpah semacam itu Dan janganlah Anda sumpah Anda yang Anda bukan Bukan sesuatu yang masuk di dalam ikhtiar Anda Was-was bukan ikhtiar Anda Datangnya begitu saja Jangan Anda sumpah yang bukan ikhtiar Anda Anda boleh sumpah Hal-hal yang ada Anda mampu Anda yang bisa ada ikhtiar bagi Anda Untuk melakukan atau meninggalkan Anda sumpah untuk melakukan itu Atau Anda sumpah untuk meninggalkan itu Karena itu ikhtiar Anda Tapi was-was bukan ikhtiar Anda Syaitan yang masuk ke hati Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih.